selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati diantara dua hari raya islam yaitu idul fitri dan idul adha pelaksanaan abitan dilakukan di berbagai daerah seperti contoh di pati kerbogan, pelora dan semarang karena posisi waktunya terjebit maka tradisi tersebut disebut kejebit atau abitan atau pada bulan julkodah dalam kalender islam dan orang jawa biasa menyebutnya bulan abit selain abitan ada tradisional lima tulhar yang menjadi ciri khas semua emat islam dalam ngalah berkah dengan orang yang pergi haji secara filosofis abitan syarat akan nilai ekstentik di jawa ketika ada pengantin maka dipastikan ada pengabit yaitu anak-anak kecil perempuan cantik yang didamping pasangan yang sedang menikah dengan memodifikasi tradisi hindu yang telah ada sebelumnya para wali memasukkan unsur religius keislaman pada setiap budaya tanpa menghapus sisi eksotik dan estetika itu sendiri hal ini tergolong mancur dan efektif sehingga para masyarakat jawa berbondong-bondong menggerakkan diri untuk memeluk islam kembali ke abitan atau sedekah bumi memiliki makna yang sangat dalam yakni sebagai wujud ungkapan dan rasa syukur warga terhadap nikmat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa makna filosofinya adalah manusia tercipta dari tanah yang merupakan bagian dari unsur bumi kemudian hidup juga di atas bumi makan dan minum dari tertemuan juga makhluk yang mengkonsumsinya untuk tanah dan kelak saat manusia itu mati pun akan kembali ke bumi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati